Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Hari ini kita sedang sidak lahan di desa Kutukan Dusun Peting Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blura Ini Kecamatan Randu Blatung paling timur Paling timur jadi bersebelahan dengan Kedung Tuban Kedung Tuban itu kecamatan Jadi bersebelahan ini Randu Blatung Tapi yang paling timur Saat ini saya sedang sidak lahan di lahan Bapak Bapak Yanto Dan berikut ini ada beliau-beliau Yang tujuannya ke sini kita akan sharing tentang tanaman bawang merah Kita akan ngobrol tentang budidaya bawang merah Di sini tidak ada kata menggurui Atau digurui kita belajar bareng Nanti Gusman Bucunogoro akan belajar ke petani sini Dan Gusman Bucunogoro akan berbagi pengalaman Gusman Bucunogoro Dan Gusman Bucunogoro ke teman-teman semua Ini tanaman saat ini berapa HST? 29 HST 29 HST Saya diundang ke sini karena memang ada sebagian tanaman yang ada di sebelah timur Itu ada yang setak pertumbuhannya Dan tadi kita cek PH-nya memang PH-nya sedang drop Tadi di WA Saya di WA itu saya bilang Saya lihat itu drop PH-nya Katanya ini PH-nya 5,5 Ternyata PH-nya tidak sampai 5,5 setelah dicek Karena PH saat itu saat tanam ya Saat tanam 5,5 dan saat ini PH-nya sedang drop PH-nya drop saya rasa bukan masalah apa Ini kalau ngisi air itu terlalu tinggi Seperti itu Itu kesalahan pertama ngisi airnya terlalu tinggi Dan untuk solusinya bisa kita kasih kapur tanah Bisa kita kasih kalsium CaCO3 Dan setelah itu kalau PH-nya sudah naik baru di pupuk Kalau PH drop di pupuk Itu pupuknya akan berubah jadi racun Kalau pupuknya Jokowi Tapi kalau pupuknya sudah siap serap memang boleh Tetap akan diserap oleh tanaman Karena pupuknya sudah bebas klor Pupuk bebas klor itu pupuk yang non-subsidi Itu kan sudah bebas klor Kalau pupuk subsidi itu masih ada klornya Pupuk yang belum siap serap Makanya kalau PH kita drop Kita pupuk dengan pupuk yang subsidi Maka pupuk itu tidak akan bisa diserap oleh tanaman Dan akan berubah bisa meracuni tanaman kita Jadi untuk teman-teman harus hati-hati Kalau mau pupuk itu harus dicek dulu Karena pada dasarnya petani Bawang merah itu wajib punya alat PH Kalau kita tidak punya alat PH Ibarat orang buta yang sedang jalan tanpa tongkat Dan ini kita akan membahas tanaman ini Kurang apa dan kelebihan apa Kita bahas bareng-bareng Karena disini saat ini saya juga ditemani oleh Mas Ali Mas Ali yang dari desa Kurang siraman Kurang siraman Terus Kurang pupuk? Enggak kayaknya Enggak Enggak Ini sudah pemupukan keberapa Mas Yanto? Dua kali Sudah dua kali? Iya Berarti mau pupuk ketiga kali? Iya Menurut Mas Ali ini paling bagus nanti untuk pemupukan ketiga pakai pupuk apa? Menurut TNJN Dengan sesuai karakter tanah di Menden Npk 16 sama Ponska Plus Npk 16-16 sama Ponska Plus 15-15 15-15 Dua-duanya itu pupuk majemuk Pupuk majemuk itu pupuk yang sudah lengkap Kandungan makronya GES N, P, dan K Kalau bedanya dengan pupuk tunggal Kalau pupuk tunggal itu seperti Orea itu kan N saja Pospat saja itu dari SP Kalau kata Mas Ali Di pupuk Npk 16-16 sama Ponska 15-15 Itu yang paling cocok di daerahnya Di daerah Kecamatan Menden Di sini saya akan sedikit menjelaskan Sesuai teori saja Mas Ali ya Jadi beda versi itu biasa GES Jadi beda versi itu akan memajukan pikiran kita Bukan berarti beda versi itu harus gontok-gontokan buat TNJN Seperti itu Jadi untuk pemupukan ketiga Kalau kita menggunakan pupuk majemuk Npk 16-16 Sama Ponska 15-15 Walau di Menden itu bagus menurut Mas Ali Tapi alangkah lebih bagusnya Kita itu kalau sudah pemupukan ketiga Kita menggunakan tinggi Pospat dan Kaliumnya Tujuannya apa kita tinggikan Pospat dan Kaliumnya Tujuannya biar tanaman kita itu tidak tumbuh naik terus Karena kalau masih tinggi nitrogennya Tanaman itu akan tumbuh ke atas terus Dan merubah versinya nanti agak lama dan tidak bisa maksimal Kalau kita tinggikan Pospat dan Kaliumnya Maka tanaman itu akan sedikit berhenti Dan akan merubah versi dari vegetatif Ke generatif dan akan fokus ke pengumbian Dan kalau ada tanaman yang terlalu subur Yang terlalu vigor Pengen menghentikan tanaman itu Bisa menggunakan pupuk Kalium Tunggal Dan dosen yang enten tanduran Niku tumbuh subur Pihak cara ini mandat Pihak cara ini berhenti Kita kasih Kalium Tunggal Tujuannya kan cuma untuk menghentikan Kalau untuk menghentikan Untuk merubah versi dari vegetatif ke generatif Jadi kalau ada pertanyaan untuk sore ini Monggo ditanyakan Ini Gusman Bojendogoro masih ada di sini Tapi sebelum ini kita memang sudah sharing lebih dari 3 jam di rumah Baru lihat ke lokasi Jadi coro wong ini yokoyowis belengger Tapi kalau ada yang mau ditanyakan Monggo Apapun pertanyaannya pasti akan saya jawab Kalau ada yang mau tanya Pak Pak Yanto Baik Pak Yanto maupun yang lainnya Monggo Monggo Pak Yanto Apa yang mau ditanyakan Monggo Jeningan Jeningan saya pikir tangkutnya Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya perkenalkan Nama saya Yanto dari Dukuh Peting Ini Mas Gusman Sengaja saya undang Untuk ke lahan saya Karena Lahan saya Saat ini mengalami gendala Yaitu Gendalanya Daunnya menguning Jadi gak mau tumbuh ke atas Jadi menguning lalu Melengkok Melengkok Iya melengkok itu Lemes Itu saya kurang paham itu Gendala karena apa Atau PH nya kurang tinggi Atau apa Saya Belum begitu jelas Karena biasanya Saya itu Tanamannya Usia segini sudah bagus Iya sudah bagus Biasanya selalu bagus Kalau usia 29 tuh biasanya Sudah Satu kotor lakuap besar Ini kok Baru segini Ini masalahnya apa Saya kurang begitu memahami Mungkin ada pencerahan Dari mas Gusman Menurut mas Gusman Ini tanaman kurang apa Itu Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini tanamannya setak Guys Jadi berhenti Pusuknya kuning Menurut saya Bukan terus Bukan kering loh guys ya Ini bukan kering Permasalahnya beda Kalau kering Itu bisa karena Overdosis Insek Ini tanamannya Kuning bukan kering Getem Seperti kurang pupuk Tapi ini bukan Faktor utamanya bukan pupuk Ini faktor utamanya PH nya drop Itu pasti Karena tadi sudah kita cek Drop ada yang 4 Ada yang 5 Ada yang 5,5 Itu salah satunya Dan Kemungkinan besar itu Karena kalau ngisi air Terlalu tinggi Jadi tanah terlalu lembab Itu yang satu Yang kedua karena Karena tanahnya terlalu tinggi Unsur Sulfurnya Ya sesuai Hoyot mas Coba ditancapkan Sambil kita jawab pertanyaan Mas Yanto Dan Solusinya Nah ini yang penting Permasalahnya tadi PH drop Mungkin karena Kalau ngisi air Terlalu tinggi Karena pada dasarnya Jarak air Dengan akar tanaman itu Minimal 30 cm Itu sudah sering Saya jelaskan Itu faktor utama Faktor Faktor yang kedua Ini Tanahnya itu Terlalu tinggi Sulfurnya Tanda-tanda Tanah yang terlalu tinggi Sulfurnya itu Kalau habis disiram Dia itu Mekutuk putih Keluar Seperti Hiva putihnya Ini masih kita cek Karena Menurut saya pribadi Ini Ini Biar buat pelajaran teman-teman Kalau beli alat PH Jangan fokus ke harganya Tapi Kualitasnya Efektifitasnya Ini Menurut saya Belum layak Maaf Ini belum layak Menurut saya Tapi semoga Benar-benar ini Sudah Stabil Tapi Menurut saya ini Kurang layak Minimal Minimal itu Ituin Kurang lebih harganya Dikisaran 350 Sampai 375 Plus Baterainya Biasanya harganya Seperti itu Kalau ada yang lebih murah Tambah lebih bagus Dan Untuk Solusinya Ini tanaman Pertama bisa Dikasih Kalsium Untuk Mempercepat Naiknya PH Dan Sedikit Pemberitahuan Naik turunnya PH Itu Tidak Lantas Naik Tidak Lantas Turun Sekarang kita Kasih Kalsium Besok kita Cek Naik Tidak Naik dan turunnya PH itu Secara Landai Landai Jadi Naiknya Itu Pelan Turunnya Pun Pelan Tidak Lantas Naik Tidak Lantas Turun Tanaman Yang habis Dipupuk Pasti Akan Drop Pasti Akan Turun PH Jadi Kalau Ngecek PH itu Sebelum Mupuk Dan Seminggu Setelah Mupuk Jangan Sebelum Mupuk Dicek Pasti Beda Pasti Karena Habis Dipupuk Itu Pasti PH nya Drop Tapi Tidak Lantas Habis Dipupuk Terus Awalnya Sebelum Dipupuk Tujuh Habis Dipupuk Langsung Menjadi Tiga Tidak Dia Akan Turun Secara Landai Dan Nanti Akan Naik Secara Landai Dan Akan Memposisikan Pada Posisi Yang Sebenarnya Jadi Kalau Memang PH nya Itu 6 Dia Juga Akan Kembali Ke Angka 6 Tapi Secara Landai Secara Landai Alon Pelan Pelan Jadi Untuk Menaikkan Bisa Seperti Itu Tapi Karena Tanyanya Ini Saya Rasa Masih Terlihat Gembur Ini Saya Kasih Masukan Harus Dikeringkan Dulu Minimal Tiga Hari Tanpa Harus Diisi Air Dan Tidak Usah Dijiram Dulu Ini Pernah Diuji Cobakan Oleh Ketua Pak Guyupan Bawang Merah Ngantulan Master Mujianto Yang Lainya Pada Ngasih Kalsium Tapi Dianya Nggak Ngasih Untuk Menaikkan Dikeringkan Jadi Tanaman itu Bener-bener Kering Kalau Dilihat Sampai Layu Bener-bener Layu Nanti Kalau Sudah Bener-bener Kering Sudah Tidak Lembab Itu Baru Dikasih Pupuk Dan Disiram Dan Teknik Penyiramannya Itu Jangan Biak-biak Pak Ye Teknik Penyiramannya Itu Tipis-tipis Ya Biur-biur Paling Bagus Itu Alat Siram Yang Seperti Dibrebes Itu loh Kan Bagus Kalau Disini Sama Mungkin Dengan Bucunegoro Pakai Piring Oh Pakai Timbocor Hampir Sama Dengan Nganjuk Jadi Tipis-tipis Saja Jangan Biak-biok Dan Nanti Mupuknya Nunggu Kalau PH-nya Sudah Naik Jadi Jadi Habis Dikeringkan Biasanya PH-nya Naik Kalau Pengen Cepet Bisa Menggunakan Kapur Gamping Atau Bahasa Bucunegoronya Kapur Marmoyo Itu PH-nya Bisa Mencapai Maksimalnya 12 Jadi Mas Kusman Kalau Tidak Sempat Nyosor Gimana Langsung Disebar Boleh Karena Tidak Akan Pengaruh Pada Daun Bawang Merah Saya Kedipahami Pak Jadi Untuk Kedipahannya Saya Pengennya Di Dukuh Peting Desa Kutukan Ini Ada Paguyupan Ada Sebuah Kumpulan Jadi Nek Sering Itu Gampang Nanti Dibuatkan Sebuah Paguyupan Enak Enak Kagu Nek Nyangkrok Nyangkrok Jadi Penak Atau Di Blura Sini Kita Buat Paguyupan Bluro Jadi Nanti Bisa Ada Yang Dari Menden Bisa Ada Yang Dari Kota Dan Yang Sana Itu Mana Itu Kalau Arah Sana Bukan Kedung Tuban Bluro Yang Ambil Nganan Todanan Itu Bisa Gabung Karena Petani Banyak Yang Dari Todanan Juga Ada Nanti Bisa Gabung Bisa Sharing Dan Nanti Kedepannya Biar Lebih Maju Lagi Lebih Tentang Budidaya Bawang Merah Jadi Biasanya Tenggo Di Sobloko Gak Ngerti Nantur Blambang Tapi Kita Buatkan Sebuah Perkumpulan Paguyupan Itu Enak Nanti Sampan Dulan Rono Tani Bawang Merah Itu Akan Lebih Enak Yang Penting Pesan Saya Jangan Sampai Ada Dua Kepala Dalam Satu Paguyupan Dalam Satu Paguyupan Itu Apapun Alasannya Harus Satu Kepala Satu Kepemimpinan Biasanya Yang Buyar Itu Karena Ada Dua Kepala Ada Dua Kepemimpinan Itu Akan Buyar Kedepannya Nanti Akan Saya Bantu Untuk Membuat Sebuah Paguyupan Dan Insya Allah Saya Akan Selalu Ada Di Sisi Beliau Ini Untuk Benar-benar Biar Misi Gusman Bojenegoro Untuk Ngasih Pemahaman Tentang Budidaya Bawang Merah Itu Mas Ucup Ada yang Mau Ditambahi Tidak Terus Pokok Oke guys Itu Sedikit Obrolan Kami Dari Tim Gusman Bojenegoro Bersama Beliau-beliau Betani Horti Yang Ada Di Kecamatan Randu Belatung Dan Kecamatan Mendien Ini Tadi Dari Mendien Itu Ada Dua Orang Mas Ali Sama Mas Rianto Mas Rianto Facebooknya Rianto Rianto Jadi Semoga Apa yang kita Obrolkan Walaupun Singkat Karena Tadi Kita Sudah Ngobrol Banyak Di rumah Semoga Bermanfaat Untuk Kedepannya Dan Semoga Tanamannya Mas Yanto Ini Sesuai Apa yang Diinginkan Mas Yanto Pesan Saya Pokok Uduran Pasangan Faktor Utama Dan Mungkin Berkah Kena Gulu Ngonong Mekah Lang Medinah Kena Kutambah Buju Ini Kita Guri Guri Dwi Nek Buju Nek Sampai Ber Aman Akhir Alham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh